Oke, baik, selamat datang di mata kuliah penyusunan tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, yang artinya akan menghadapi di penghujung semester ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas implementasi bagaimana sih menyusun tugas akhir yang benar itu. Ini akan digunakan kalian ketika nanti menyusun tugas akhir. Nah, sebelum masuk ke tugas akhir, itu ada namanya magang industri. Yang nanti kita akan selenggarakan bersama ProDKA dengan Pak Odi. Nanti di situ ada laporan tugas akhir. Nah, laporan magang itu adalah diteruskan menjadi, pelanjutannya menjadi tugas akhir. Jadi, bab 1 sampai bab 2 yang ada di apa namanya, laporan magang itu ada di laporan tugas akhir. Jadi, nyambung. Judulnya sama, topiknya sama. Hanya membedakan nanti di bab 3, 4, 5-nya saja. Nah, karena itu berhubungan, saya akan langsung saja di penyusunan tugas akhir. Saya akan coba setelur screen-nya. Nah, ini dia. Nanti ketika kalian menyusun, itu akan diberikan sebuah template dan buku panduan. Ini template yang kita dari tim Prodi. Untuk sampai saat ini, per hari ini, masih pakai yang ini. Mungkin nanti ada pembaruan, sedikit penjelasan yang lebih detail, atau lebih simple, lebih ringkas, agar dimudahkan oleh, memudahkan pemimpin kalian dan kalian sendiri dalam memakmi template tersebut. Di sini juga masih ada beberapa salah-salah kata seperti di sini ada laporan praktik kerja lapangan. Harusnya kan di sini sudah judul laporan tugas akhir. Rasanya seperti itu ya. Nanti akan diberbaiki untuk sampai saat ini. Masih seperti ini. Nah, dimulai dari struktur. Struktur yang ada dalam peruntuk kesahir itu ada beberapa. Di sini adalah halaman cover atau halaman judul. Ini adalah halaman cover dan halaman judul. Nah, di sini ada perselaman persetujuan. Lalu ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, abstrak, abstrak bahasa Inggris, pendahuluan, pendahuluan ada lima poin, belakang, rumusan, batasan, tunjuan, manfaat. Pemduanya adalah tinjauan pustaka, ada tinjauan pustakanya, atau literatur review, landasan teori. Nah, di sini berpikirnya ada sisi umum, atau metode penelitian, atau metode, metodologi. Ada pengambilan data, teknik teknologis data, pengambilan data, penyajian data. Nah, ini saya rantang untuk bagi yang mengambil topik data mining. Jadi kan data mining kan ada teknik pengambilan data ini seperti apa, ceritakan, gitu. Nanti kemungkinan di sini juga akan saya modif, agar lebih mudah. Rencananya nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini bab empat adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Di sini hasilnya seperti apa, dan pembahasan seperti apa, gitu ya. Dan yang ke bab lima adalah kesimpulan dan sarana. Di sini daftar pustaka. Daftar pustaka pun ada caranya, supaya otomatis tidak copy paste atau manual ketik satu-satu, nama pengorong tahun 13. Di sini ada lampiran-lampiran yang dibutuhkan, seperti nanti syarat-syarat sidang, dan lain sebagainya. Nah, kita coba mulai bahas dari judul. Judul tugas akhir. Judul laporan tugas akhir. Ini agar tidak meminggungkan. Itu adalah judul-judul yang bersifat proyektif. Karena kan di sini kalian diploma. Diploma dan S1 itu berbeda. Itu capaiannya. Kalau diploma, itu adalah di KKNI-nya di level lima. Hanya sampai menerapkan implementasi dan sebagainya. Tapi kalau S1, itu sudah level enam. Itu sampai evaluasi, analisis, seperti itu ya. Paham yang bedanya. Jadi yang mengandung monster-monster proyektif. Misalnya, contohnya adalah pemanfaatan aplikasi berbasis web, dengan menggunakan metodenya SDLC atau TARPOL, atau apapun itu, di mana. Nah, di sini, judul laporan tugas akhir dalam bahasa Indonesia ditulis secara simetris. Apa sih yang dimasukkan dengan simetris? Itu adalah, tentunya adalah piramide terbalik. Artinya, dari mulai panjang, seperti ini, dan mengurucut, menyempit seperti ini. Paham ya? Nah, di sini juga nanti saya akan ubah. Di sini ada kesalahan. Salah format-format. Nah, di sini kalian isikan nama. Ini jangan nama titik 2 ya, tapi nama diganti nama kalian. Ini dihapus. Nanti nama kalian. Menggunakan kapital. tanpa gelar. Misalnya, maksudnya tanpa gelar itu, misalnya kalian dulunya pernah D1 atau D2, ataupun ada gelar-gelar dari keraton, atau gelar bangsawan, itu tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini ada NIM. NIM pun sama. Jangan NIM titik. Tapi NIM langsung saja NIM-nya berapa. Misalnya untuk yang TMI, ini adalah 3119. yang KA adalah 3219. Nah, di sini pun bagian studinya disesuaikan. Apakah manajemen informatika atau KA. atau komputer-komputerasi akuransi kita dikanti. Tahunnya itu adalah tahun 2021. Nah, masuk kalaman persetujuan. Ketika ini adalah ketika semua proses pembimbingan telah terlampaui dengan persetujuan dari pembimbing. Jadi ketika pembimbing, ya silahkan Anda menuruti ujian, barulah di sini kalian mengisi ini. Seperti tadi nama, ini kol yang di awal itu KA kita semua. Kol yang di sini adalah formatnya nama mahasiswa. Huruf awal saja yang besar. NIM-nya pun sama. Langsung tuliskan. Nah, telah disetujui oleh tim besen pembimbing laporan tugas akhir. Pada, ini adalah pada tanggal ACC-nya. Misalnya tanggal 5 Oktober 2021 misalnya. Pembimbing utamanya adalah nanti sesuai dengan yang di-ploting. Nama pembimbing siapa, NEDN berapa. Nah, nama pembimbing itu harus lengkap dengan gelarnya. Begitupun jika ada kalian dosen yang memiliki dua gelar. Misalnya, Ibu Gifterra atau yang biasa kita kenal Ibu Gita, itu adalah Gifterra Wilastari, Sikom, Emkom. Dia memiliki dua titel yang berbeda. Sikom itu adalah ilmu komunikasi dan Emkom-nya itu komputer. Jadi, dua bidang yang berbeda. Nah, di sini ada lembar pengesahan. Bedanya apa dengan persetujuan? Nah, lembar pengesahan adalah ketika kalian sudah melaksanakan sidang dan diisi setelah meneraksanakan revisian. Kan, ketika ujian itu, kan ada yang direvisi. Dengan, revisi itu bukan merubah total, tapi merubah penyempurnaan yang diberikan saran-saran oleh si dosen penguji. di sini judulnya apa? Dari pasunisa, secara simetri sama. Di sini juga ada pasi Inggris. Nah, di sini juga ada nama bahasiswanya dan name-nya. Di sini juga nanti disusun sebagai 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 syarat untuk memperoleh gelar AMD atau ahli media komputer. Untuk memperoleh gelar ahli media komputer. di sini kita samakan saja semuanya tanggalnya. Tanggal bulan tahun yaitu isikan dengan tanggal ujian sidangnya. Ujian pelaksanaan sidangnya. Kita sesuaikan saja agar tidak bingung. Kita samakan. Di sini ada Menyejujui Ketua Program Studi ini siapa? Apakah saya atau Pak Odi? Jika KA ya Pak Odi. Awas kelewat. Suka banyak kelewat di sini. Pak Prodi ini siapa? Tentangannya siapa? Tukar. Di sini ini cukup dihapus. Karena ini Pandua. Tidak masalah diadakan. Tapi nanti ketika kalian mengumpulkan itu dihapus. Karena nanti yang akan tentangan ini kami dari tim Prodi. di sini kata pengantar jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi membuat kata pengantar sepanjang ini. Kita sudah buatkan. Hanya saja nanti ada penyesuaian seperti biasa seperti kata-kata ini. Ini pun ada penyesuaian. Di sini bisa seperti ini atau bisa kalian sebutkan. Misalnya Bapak. kalau Bapak ya Bapak kalau Ibu atau ya Ibu salah satu jangan pakai atau lagi. Terus di sini ada nama dosennya. Misalnya Bapak Odi Nurdjawan misalnya. nah ini dihapus di sini sebagai pemimpin laporan di pas akhir. ini bisa kalian tambahkan sendiri karena di sini masih ada space jadi bisa kalian tambahkan sendiri. mau nambah mau up bagaimana terserah. ini pun tanggalnya tanggal nanti di awal-awal sebelum cidang. Data isi sudah dibuatkan secara otomatis jika ingin update nanti ada update table kita masuk ke data tabel data tabel nanti pun ada caranya yaitu dengan menambahkan caption di apa namanya di tabel tersebut. Jadi jangan manual ada caranya membuat caption. ini buat data terkambar ini tidak manual pakai caption nah ini abstrak biasakan kalian setiap menulis buat cidil panduannya karena sebagus apapun ketika kalian melakukan penelitian atau membuat artikel ini yang akan disubmit ke jurnal nasional maupun internasional itu tidak akan dinilai apabila kalian tidak mengikuti format yang ada. Nah di sini intesari merupakan outline dari sebuah hasil penelitian atau karya imunnya atau naskah resmi yang memerlukan deskripsi secara singkat. Intesari disusun dengan kalimat yang singkat jelas, runtuh, sistematis dan dapat menggambarkan isi laporan. Intesari tesis atau penelitian atau TA atau apapun membuat apa dan mengapa penelitian dikerjakan bagaimana dikerjakan. Di sini nanti kalian baca tapi saya di sini kasih hal simpelnya itu abstrak itu harus mengandung mengandung satu masalahnya apa dua tujuannya apa tiganya adalah metode yang digunakan empatnya adalah hasilnya atau tahapan dulu tahapan yang dilakukan lima adalah hasilnya ini sebenarnya tidak bisa pakai para cup ini nyambung seperti ini disini ada kata kunci apa itu kata kunci kata kunci adalah diambil dari topik yang kalian angkat contoh disini punya teri 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 contoh tadi judulnya adalah media pembelajaran interaktif berbasis animasi dua dimensi jadi ketuk kunci adalah ini, satu misalnya media pembelajaran interaktif dua, itu animasi dua dimensi tiga adalah pelajaran darah misalnya manusia itu adalah sebagai kata kunci yang kalian akan nanti sebagai dasar tulisan kalian ini abstrak silahkan di bahasa inggris kita masuk ke pendahuluan disini ada latar belakang rumusan, batasan, tujuan, dan manfaat latar belakang disini adalah bagian ini memuat penjelasan tentang fenomena umum yang terjadi dan kemudian dipersimpit mengarah ke permasalahan yang akan diteliti terdibahas latar belakang merupakan urayan yang konferensif mengenai pentingnya permasalahan tersebut yang engkat menjadi topik laporan disinjauh dari aspek praktis maupun kontribusi ilmiah secara teoritis penulisan latar belakang masalah disajikan dalam bentuk urayan secara teknologis diarahkan untuk langsung menunjuk rumusan masalah dalam latar belakang masalah dimasukkan beberapa urayan singkat minima 8 penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan topik kalian masing-masing yang dapat memperkuat alasan atau memotivasi mengapa perlu diadakan pelitian tersebut disini saya ada simpelnya disini secara sederhana dalam menulis latar belakang berbentuk piramide terbalik seperti yang dijelaskan memuatkan fenomena yang terjadi dan kemudian dipersempit mengarah ke permasalahannya akan diteliti dipersempit berarti kan ditulis dalam bentuk pola piramide terbalik jangan susunan sebentar saya 12 nyalakan selamat menikmati Ini setelah sederhana, susunannya adalah Yang pertama itu, kalian bahas kalimat pengantar atau opening Misalnya, contohnya seperti ini, kalimat opening itu Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi Membuat tambah positif dengan adanya teknologi informasi Nah, tapi jangan lupa, walaupun kalimat ini adalah kalimat pemuka Tolong contohkan dari mana kalian dapat sumbernya kalimat tersebut Dengan catatan, tidak boleh di copy paste Itu namanya plagiat Bagaimana caranya agar tidak plagiat? Kalian copy dulu si jurnal Yang ada di dalam jurnal, misalnya saya di jurnal tadi baru download Itu Misalnya ada jurnal seperti ini Kalian copy dulu, misalnya disini Kalian copy Nah, misalnya disini Media pembelajaran Nah, disini Kalian paste di otetan, otetan word kosong Nah, ini kan tadi copy paste ya Sama persis kalimatnya Silahkan kalian ubah menggunakan parafrase Apa itu parafrase? Rubah kalimatnya Tapi tanpa merubah makna isi dari kalimat tersebut Atau bisa jadi kalimat ini diubah jadi Yang tadi aktif jadi pasif Pasif jadi aktif Ataupun ada namanya Tools buat parafrase bahasa Indonesia Silahkan cari di Google Itu banyak toolsnya parafrase bahasa Indonesia Bahasa, bahasa Inggris itu adalah Quillbot Itu bisa digunakan Itu ya Yang tadi tentang bagaimana parafrase Itu tujuannya agar kalian terhindar dari namanya Plagiat Atau similarity yang tinggi Karena untuk mahasiswa dibatasi Similarity-nya adalah maksimal Antara 30 sampai Antara 25-30 saya lupa Sekitar sekituan Nah Di sini ada contohnya tadi Itu Tetap kalian harus menyebutkan sumbernya dari mana Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana Cara mensitasi atau mengutip Dengan menggunakan tools menelai Yang kedua adalah Harus mengandung urutannya Masalah umum Setelah tadi opening Kalian masuk ke masalah umum Sesuikan dengan judul Misal pada judul ini Yang tadi berarti sistem peredaran darah Umum itu berarti Masalah yang terjadi Sesuai dengan Variable Y-nya gitu Masalah tersebut Dicari referensi yang berkaitan Itu ya maksudnya Jadi misalnya Di sini ada judul Ini di pembelajaran Interaktif Nah Apa sih variable Y itu adalah Variable yang terikat Disini adalah X-nya Dan ini adalah Variable Y-nya Jadi cari Masalah referensi masalah umum itu adalah Variable Y Nah Rutan selanjutnya adalah Masalah yang terjadi di lapangan Nah Tetap yang tadi Poin 1.2 itu tetap harus menggunakan Sitasi atau kutipan Yang ketiga adalah Masalah yang terjadi di lapangan Nah Di sini masalah yang terjadi di lapangan Kalian ceritakan Misalnya di perusahaan A Kurangnya Media apa Kurangnya apa Kurangnya apa Kan banyak tuh Yang terjadi di lapangan Ini tidak perlu pakai referensi Tapi Gunakan data yang ada Jika ada data Misalnya kalian menggunakan data mining Itu pakai data Yang Yang ada di perusahaan tersebut Misalnya Kalian ingin menerapkan Prediksi penjualan Misalnya Di perusahaan A Atau di perusahaan B Nah Teman-teman Kan harus datanya tuh Dan nanti ada Pakai Menggunakan toolsnya Itu adalah Rapid manner gitu Seperti apa Masukkan Nah Selanjutnya adalah Masalah khusus Yang sesuai dengan Sudul Jadi yang saya jelaskan Ini Contoh Jika pada judul ini Berarti Mediplom Recher Nah Pada masalah khusus ini Khusus ini yang diangkat adalah Variable X-nya Yang mengikat Masalah tersebut Dicari referensinya Yang berkaitan juga Yang kelima Masalah metode yang digunakan Dicari juga referensinya Sesuai dengan Masalah yang diatapi Jadi misalnya kalian menggunakan Metode-nya itu loh Waterfall Kalian cari Referensi tentang Waterfall di situ Di artikel-artikel tersebut Waterfall seperti apa Tapi bukan Pengertian Tapi Secara pengundangan Secara penerapan Bagaimana Apakah cocok atau tidak Bukan pengertian Nah Lalu di Poin ke-6 Penutup Itu adalah bahasan Di bahasa itu Tentang Masuk ke Poin 1-2 Adalah Rumusan masalah Kita coba baca Bagian ini memuat Penjelasan tentang Permasalahan Sehingga Membutuhkan solusi Permasalahan yang diuraikan Dalam atas belakang Dirumuskan kembali secara Secara tegas Dan jelas Dalam bentuk Poin-poin Yang terinci Yang berisi Masalah-masalah Yang akan dikaji Pada penelitian Disini adalah Beberapa Beberapa Kata-kata awal Dipada Rumusan masalahan Nah Rumusan masalahan disini Adalah Berupa Apa namanya Seperti Research question Bagaimana mengisinya Saya ada satu cara Trik Cepatnya adalah Kita bisa disini Put comment Kita pake comment Misalnya kalian ingin Satu Tadi kan Misalnya kalian ingin membuat Bagaimana Bagaimana membuat Nah Membuat Apa selanjutnya Selanjutnya adalah Kata Kalimat judul Plus Kalimat judul Sudah Simpel seperti itu Jika ingin nambah lagi Dua Bagaimana Menerapkan Plus Kalimat judul Jadi seperti itu Jadi Pasti nyambung Tanda-tanya Tanda-tanya Gitu ya Nah Ini Jika ingin ada lagi Misalnya kalian Ini adalah Tentang Tentang mining Bagaimana Hasil Hasil Logari Hasil Misalnya tadi disini ada Tikat akurasi Tadi Misalnya dari Klasifikasi Bagaimana Hasil tingkat akurasi Akurasi Plus Kalimat judul Plus Kalimat judul Seperti itu adalah Contoh-contoh Pengisian dalam Pengejaan dalam Merumasan masalah Nah Setelah itu ada Batasan masalah Batasan masalah ini adalah Kita baca dulu Bagian ini Memuat penjelasan Tentang Satu Ini bukan Poin A Harus isinya seperti ini Poin B seperti ini Poin B C seperti ini Bukannya Tapi ini harus Harus mengandung Unsur tiga unsur ini Maksudnya gitu Yang pertama Batasan-batasan Permasalahannya Akan dicari solusinya Dengan penelitian Yang dilakukan Yang kedua Yaitu Asumsi-asumsi Yang digunakan Sebagai dasar Untuk melakukan penelitian Yang ketiga Batasan Solusi yang dilakukan Pada penelitian Nah Bagaimana Cara mengisinya Kita Komen lagi Kita lihat dulu Rumusan masalahnya Seperti apa Nah Jika rumusan masalahnya Seperti ini Jadi kalian Cukup membuat Plus Kalimat Tudul Plus Dimana Atau Targetnya siapa Menggunakan apa Dan lain-lain Seperti itu Nah Apa sih Maksudnya Batas masalah itu Adalah Kalian membuat Penelitian Terus Ada masalah Ada Masalah Dari masalah Dan rumusan masalah itu Kalian batasi Batasi Agar tidak Melebar Ke Lentopik Istilahnya itu Out of topic Jadi fokus pada Tracknya Track yang akan Kalian tulis Jadi tidak Keluar Tidak Luar dalam track Tapi masih Unti track Sesuai dengan Yang kalian Tuliskan Yang kedua Jika Dua poin Jadi Jika Poin duanya Bagaimana Menerapkan Berarti Disininya adalah Menerapkan Plus Kalimat Judul Plus Atau di mana Target Waktu Misalnya pada waktu Misalnya kapan Waktunya Dan lain-lain Itu misalnya dua Koti kayak tiga Tentung dari Rumusan masalahnya Nah Kita next Tujuan Kita buat dulu Penjelasannya Bagian ini Membuat Penjelasan Secara Spesifik Yang pertama Solusi Yang ditawarkan Untuk menangani Permasalahan Yang dihadapi Yang kedua Hal-hal Yang ingin Dicapai Melalui Kegiatan Penelitian Yang akan Dilakukan Yang sayangnya Itu Tujuan tersebut Harus digaitkan Langsung dengan Judul Karena terbakar Masalah Itu adalah Desisi Dari Tujuannya Cara menulisnya adalah Saya disini akan Bagikan lagi Secara sederhananya Itu Seperti ini Coba Kelenat Kembali Dari Dua Puan Ini Jadi kan Dikatakan Tujuan itu Adalah Menjawab Dari Rumusan Masalah Hal-hal Yang ingin Dicapai Dengan Penelitian Yang dilakukan Tujuan Langsung Dengan Judul Dan Terbakar Masalah Berarti Kesimpulannya Tujuan itu adalah Harus Menjawab Dari Rumusan Masalah Paham ya Harus Menjawab Dari Rumusan Masalah Satu Rumusan Masalahnya Bagaimana Membuat Blah Blah Berarti Jawabannya Apa Bagaimana Membuat Membuat Terus Kalian Judul Duanya Jika ada Dua Dua Menerapkan Bagaimana Menerapkannya Berarti Jawabannya Menerapkannya Menerapkan Terus Kalian Judul Seperti itulah Simple Oke Kita masuk Next Manfaat Praktik Manfaat Laporan Tugas akhir Bagian Ini Membuat Penjelasan Tentang Kita baca Dulu Yang pertama Yaitu Manfaat Atau Kontribusi Ilmiah Dalam Pengetahuan Jika Penelitian Tersebut Berhasil Penggunaan Atau Kemampuan Dari Sistem Yang Dipeliti Jika Penelitian Tersebut Berhasil Yang ketiganya Manfaat Yang Dapat Atau Dirasakan Oleh Perusahaan Atau Pemakai Apabila Hasil Penelitian Tersebut Diterapkan Sebenarnya Manfaat Itu Dibagi Dua Ada Secara Praktis Dan Teoritis Misalnya Praktis Sistem Yang Kita Buat Berguna Sistem Penelitian Tersebut Begitapun Strate Teoritis Misalnya Laporan Tugus Ini Adalah Sebagai Acuan Dasar Atau Acuan Agar Sebagai Referensi Untuk Kedepannya Apa Blah Blah Seperti Itu Nanti Pada Saat Bimbingan Akan Lebih Detail Lagi Oleh Pembimbing Kalian Yang Ketering Sekarang Ada Gambaran Bagaimana Cara Membuat Itu Pembahasan Dari Bab Satu Ada Yang Tanyakan Sebelum Masuk Bab Dua Lanjut Bagaimana Lanjut Atau Ada Yang Tanyakan Bagaimana Oke Kita Lanjut Kita Masuk Ke Bab Dua Itu Tinjuan Pustaka Disini Cabaran Tinjuan Pustaka Agak Panjang Silahkan Nanti Kalian Bisa Baca Sendiri Tinjuan Pustaka Merupakan Serana Untuk Menjukan Keaslian Penelitian Penelitian Ini Membuat Uraian Sistematis Blah Blah Nah Tinjuan Simpelnya Adalah Secara Sederhana Membandingkan Antara Artikel Ilmiah Yang Dari Jurnal Orang Lain Dengan Tulisan Yang Kita Buat Saat Ini Jadi Bedanya Seperti Apa Kelamaan Orang Seperti Apa Yang Jadi Pembeda Dengan Kitanya Apa Agar Lebih Gampang Untuk UTI Itu Ada Namanya Itu Poin Ini Ini Untuk Mempermudah Pengisian Literature Review Itu Adalah Namanya Metric Literature Review Dan Posesi Penelitian Tadi Nah Ini Judul Judul Ini Artikel Artikel Jurnal Orang Lain Yang Sesuai Dengan Topik Yang Kita Angkat Jangan Jangan Melenceng Topik Menggunakan Web Tahun Yang Diambil Ini Data Mining Kelas Perbeda Nah Judul Ini Pengembangan Multimedia Interaktif Di Sini Ada Kolom Peliti Media Publikasi Dan Tahun Siapa Media Publikasi Dimana Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi Tiga Tiga Tahun Tiga Dan Tahun Tahun 2018 Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian Dari Adanya Judul Ini Jadi Judul Ini Tujuan Penelitian Seperti Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Kesimpulan Yang Ada Pada Artikel Yang Kita Bandingkan Nah Nah Disini Saran Terlemah Ada Disini Yang Punya Disini Judul Orang Lain Disini Adalah Pembedanya Dengan Yang kita Buat Paham Kalian tinggal Jabarkan Saja Terbatas Terbatasan Ruang Contohnya Di Jembar Saja Di Dalam Poin Ini Poin Tinjan Pustaka Itu Kita Buat Secara Sederhana Seperti Itu Harus Banyak Pembanding Setelah Tinjan Pustaka Adalah Namanya Nandasan Teori Kebanyakan Mahasiswa Khususnya Dikmi Khususnya Dikmi Baik D3 Maupun S1 Karena Dikmi Sama Dikmi Sama Dikmi S1 Itu Masih Hanya Mencantumkan Definisi Atau Pemertian Padahal Landasan Tori Itu Bukan Hanya Definisi Atau Pengertian Bisa Jadi Contohnya Itu Adalah Konsep Aturan Aturan Misalnya Jika kalian Mengenal Lebih Fazi Masihkan Penyaruh Serus Fazi Atau Kelemahan Atau Kelebihan Atau Caranya Atau Polanya Seperti Apa Banyak Yang Harus Diceritakan Apasanya Masuk Dalam Maman Cowie Landasan Tori Itu Diambil Dari Judul Yang Kalian Buat Lebih Sederhana Lagi Lebih Simpel Lagi Itu Diambil Dari Kata Kunci Yang Ada Pada Abstrak Agar Lebih Memudahkan Kalian Contoh Saya punya Contoh Lagi Tesis Ini Tesis Pada Saat Saya Buat Polanya Hampir Sama Saya Mengangkat Judul Ini Judul E-Learning Usability Evolution Menggunakan Fudge Logik Dan Usulan Alternatif Desain Entractive Learning Management Sistem Di Sini Terbelakang Itu Ada Konsep Pembelajaran Jadi Tidak Hanya Sekedar Definisi Ada Tapi Ada Pola-pulanya Ada Konsepnya Seperti Itu Lalu Lalu Learning Learning Pun Ada Namanya Pengertian Tapi Tidak Sampai Situ Tapi Juga Dijelaskan Perkembangan Seperti Apa Jadi Banyak Dalam Pemanfaatannya Kelebihan Kekurangannya Nah Disini Ada Teori Fancy Logik Disini Tetap Ada Pengertian Tetap Ada Jadi 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 Kalaupun Ada Pengertian Tapi Tidak Sampai Sampai Situ Ditambahkan Namanya Kelebihan Lebih Bagus Itu Dari Buku Bisa Dari Jurnal Juga Bisa Dari Buku Kalau Untuk Lantas Mentori Logika Logika Yang Dibenarkan Pada Penjalan Ini Menggunakan Modal Mandani Contohnya Menutup Lihannya Jadi Didak Serta Merta Hanya Pengertian Saja Didak Seperti Itu Dibat Desain Disini Dijelaskan Warnanya Seperti Apa Untuk Efek Blablabla Nah Lalu Disini Ada Ringkasan Landasan Teori Berdasarkan Penjalan Teoritis Pada Penjalan Ini Untuk Mengobrol Seperti Itu Paham Ya Untuk Yang Landasan Teori Ada Yang Tanyakan Untuk Yang Bab Dua Jika Tidak Terlanjut Ke Dekat Sesi Umum Atau Bisa Metodologi Ada Poin Teknik Pengambilan Data Teknik Mengambilan Data Teknik Penjen Data Ini Nanti Kemungkinan Kami Ubah Jadi Lebih Sederhana Misalnya Jadi Yang Disikan Di Ini Adalah Metode Yang Dikun Jadi Metode Apa Yang Kalian Terapkan Yang Kalian Pakai Masukkan Prosesnya Dalam Sini Misalnya Contohnya Itu Adalah Seperti Ini Alur Penelitian Ini adalah Alur Alur Dan Metode Perbeda Ini Selesai Disini Menggunakan Metode Dalam Fuzzy Step Step Fuzzy Seperti Apa Jadi Ketika Kalian Menggunakan Waterfall Waterfall Disini Langsung Kalian Tahapan Pada Waterfall Waterfall Seperti Apa Dan Tanpa Memunculkan Hasil Terlebih Dahulu Misalnya Contoh Contoh Ada Waterfall Yang Gampang IDDA Itu Pada Atau Game Multimedia Development Atau IDDA Analisis Desain Development Analisis 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 Itu Jadi Langsung Diceritakan Apa Ini Kalian Capainya Seperti Tapi Tanpa Munculkan Hasilnya Ini Kemungkinan Saya Bicarakan Di Permudah Hari Untuk Yang Bab Tiga Ini Nah Untuk Yang Bab Empat Itu Adalah Hasil Pembahasan Ini Pun Nanti Bicarakan Bagaimana Format Agar Lebih Mudah Lagi Yang Jelas Hasil Pembahasan Itulah Hasil Dari Urutan Urutan Apa Namanya Itu Tujuan Tujuan Di Atas Jadi Misalnya Kalian Itu Adalah Tujuan Yang Membuat Bagaimana Membuat Disesuaikan Lagi Disesuaikan Dengan Metode Yang Digunakannya Jadi Ada Dua Punya Harus Sesuai Dengan Tujuan Dan Harus Sesuai Dengan Metodenya Lebih Mudah Tahapan Metode Yang Ada Di Bab Tiga Itu Hanya Segeda Tahapan Bagaimana Menerapannya Tapi Ketika Masuk Ke Bab Empat Tahapan Metode Dan Hasilnya Seperti Apa Paham Ya Itu Saya Rasa Lebih Mudah Seperti Itu Karena Mas Kalian Masih ada Beberapa Bulan Lagi Nanti Kita Kena Nouncing Secara Tentat Raporan Yang Resminya Karena Ini Hanya Sebagai Acuan Saja Pembelajaran Jadi Bisa Dijikan Pembelajaran Walaupun Nyacuan Kesimpulan Saya Rasa Cukup Untuk Hari Ini Seperti Ini Mungkin Ada Tanyakan Untuk Seluruh Ada Ada Ini Dijikan Atau Cukup Halo 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 Apakah Cukup Iya Pak Cukup Cukup Nah Itu Tentang Minggu depan Kita Akan Bahas Tentang Pendoman Pendoman Kondisional Kukasakhir Yang Ada Di Bucer Ini Itu Buku Pendomannya Minggu depan Itu Ada Dari Apa Namanya Teknisnya Menggunakan Pembelajaran Sampai Nanti Ada Tips And Trik Menggunakan Menggerjakan Tokus Akhir Oke Tidak Cukup Sampai Berjumpa Nanti Insya Allah Kita bimbingan Secara offline Secara offline Dari Deni Nanti Dari Dari